Intro Pengadilan Militer 101 Banda Aceh hari ini mulai menghidangkan perkara penyelabunan senjata api yang melibatkan Prakaheri Savitri, anggota TNI Yoni 11 Raider. Prakaheri terlibat dalam penyerangan posko caleg Partai Nasdem di Aceh Utara pada 16 Februari 2014 lalu. Agenda sidang perdana ini yaitu pembacaan dakwaan yang dibacakan Auditur Militer Mayor U.J. Kaswara. Sidang juga dihadiri di rekan-rekan Prakaheri dari Kesatuan Raider Yoni 111. Dalam pembacaan dakwaan, Prakaheri Savitri mengakui meminjamkan senjata laras panjang jenis SS2 miliknya kepada dua tersangka lain yang merupakan warga sipil atas nama Rashidin alias Mario dan Umar alias Membe. Prakaheri yang bertugas mengamankan objek vital Exxon Mobil Owil mengaku meminjamkan senjata api miliknya beserta 13 putir peluru kepada Rashidin untuk keperluan berburu di hutan. Sebelum senjata diserahkan, Prakaheri bersama dua tersangka lain juga mengasumkan sabu-sabu secara bersamaan. Akhirnya perbuatannya, Auditur Militer mendakwa Prakaheri Savitri dengan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Pasal 1 Ayat 1 tentang penyalahgunaan senjata api. Pendakwa juga dicerat Pasal 148 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tidang yang dipimpin hakim militer Letkol CH Budi Purnomo akan dilanjutkan tanggal 6 Mei mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Pusaya pembacaan dakwaan ini terdakwa digiring menuju mobil tahanan milik polisi militer Kodan Sekarang Muda. Dari Bandar Aceh, Hendra Sabutra melaporkan untuk Keceh Video.